Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Mohamad Iryawan pada selasa malam. Dalam pertemuan tersebut, CEO Barito sepakat melepas Bagus untuk berkarir di Eropa. Meski demikian, belum diketahui secara pasti klub mana yang akan dituju oleh pemain yang identik memiliki rambut keribu tersebut. Dalam pertemuan itu, Bagus juga meminta maaf kepada Barito, supporter dan masyarakat Indonesia atas unggahan di media sosial pribadinya beberapa waktu lalu. Dalam unggahannya, Bagus akan kecewa karena Barito Putra tak melepasnya ke FC Utrecht di saat deadline sudah datang pada Jumat 27 November. Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan juga memuji sikap CEO Barito yang rela melepas Bagus demi masa depannya dan tentunya bisa berguna bagi Timnas Indonesia. Terima kasih dari federasi kepada Pak Tuz Rako, Onur Barito Putra. yang sudah membesarkan Bagus menjadi pertarik Tim luar untuk bisa mengambil. Ini keikhlasan beliau luar biasa. Saya mengangkat topik kepada beliau, setelah lagi terima kasih, apabila ini beri teladan bagi yang lainnya. Dengan ikhlas beliau menyerahkan Bagus ke Tim yang akan nanti akan menjadi bagus banyak orang lainnya. Barito Putra mendukung dan insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk karir Bagus kami, aku memberikan untuk nanti bisa bergabung di FC Utrecht. Semoga berkah dan membawa kebaikan untuk Tim Nasional kita dan NKRI. Untuk ada tempatnya, untuk bermain di luar negeri, semoga saya bisa membanggakan nama Indonesia. Dan pastinya ketika ada panggilan Tim Nas, saya tidak akan mengolah. Dan pastinya saya akan memberikan 100-500 persen untuk bangsa.